Beberapa orang mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi astronot ya saat kecil dulu. Namun ternyata, nggak semua hal tentang menjadi penjelajah ruang angkasa tersebut menyenangkan lho. Mereka punya kesulitan sendiri dalam menjalankan tugasnya guys. Di bumi, kentut bukan jadi masalah besar ya. Paling menimbulkan bau tidak sedap atau paling parah bikin saling tuduh siapa yang membuang gas neraka itu. Tapi bagi astronot, kentut nggak sesimpel itulah. Di ruang angkasa, gas kentut yang dikeluarkan para astronot tetap bertahan di suatu titik guys. Nggak kayak di bumi yang bisa langsung hilang terbawa angin. Tapi, beruntung bagi astronot karena baju mereka dilengkapi dengan teknologi bernama Leo Filter yang bisa membuang gas beracun seperti metana dan karbon dioksida. Hmm, ternyata begitu ya? Tidak cuma itu guys, gas kentut ternyata juga mudah terbakar lho yang bisa bikin masalah besar di ruang dengan tekanan udara rendah. Dalam sebuah studi pada akhir tahun 1960-an, ilmuwan menemukan kalau pola diet para astronot memproduksi gas lebih banyak ketimbang diet biasa lho. Bakteri usus membentuk dua macam gas yaitu hidrogen dan metana yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran di ruang tertutup. Tapi, untung aja hal ini udah diantisipasi dengan adanya filter di ruangan mereka untuk membuang gas-gas tersebut. Filter tersebut juga akan mendaur ulang oksigen di sana secara terus-menerus. Saat astronot bernapas, udara yang mereka hirup bisa jadi adalah olahan kentut seseorang di masa lalu. Waduh, waduh. Terus, kalau sendawa gimana ya? Hal ini juga nggak mudah bagi astronot karena sendawa yang mereka keluarkan akan bukan gas, tapi dalam bentuk cair guys. Ini karena nggak ada gravitasi guys, jadi segala hal yang ada di perut mereka menyatu tuh. Nah, karena udara lebih ringan dibanding benda padat dan cair, saat mereka sendawa semua di perut, jadi ikutan keluar semua tuh. Wah, wah, agak menjijikan ya. Walaupun astronot dinilai sebagai orang-orang yang pintar, namun tetap aja tuh mereka manusia biasa yang harus buang air besar dan kecil. Apakah kamu tahu, kalau para astronot dalam misi Apollo di tahun 60-an nggak difasilitasi toilet lho? Mereka harus buang air kecil di sebuah tas berbentuk seperti kondom tuh. Walah-walah. Yang lebih menjijikan adalah saat buang air besar guys. Pada proyek luar angkasa bernama Gemini Project, astronot buang air besar di dalam sebuah kantong. Setelah itu, mereka harus meremasnya agar tercampur dengan bakteria sida cair yang ada di dalamnya, dan kemudian dibawa pulang. Iyuh! Beruntung, International Space Station sekarang sudah dilengkapi toilet yang bikin mereka nggak harus melakukannya lagi. Eits, nggak sampai di situ. Dengan teknologi sekarang, air seni yang mereka keluarkan saat buang air ternyata didaur ulang lho untuk dipakai lagi, bahkan untuk diminum. Jadi, kopi pagi yang mereka nikmati bisa jadi berasal dari urinnya sendiri. Ada yang penasaran rasanya kayak apa? Hihihi. Mandi juga adalah kebutuhan manusia pada umumnya. Tidak seperti kita, yang bisa menikmati mandi dengan nyaman di bumi, para astronot nggak bisa lah. Dalam keadaan tanpa gravitasi, air akan menggumpal dan berterbangan. Kalau sampai terhirup dan masuk ke mulut atau hindung, mereka tidak bisa bernapas tuh dan tentunya berbahaya. Karena itu, cara yang mereka pilih adalah dengan mengelap badan aja, guys. Di pesawat ulang alik dan International Space Station, para astronot menggunakan sabun cair, sedikit air, dan shampoo tanpa bilas. Mereka memerah sabun cair dan air dari kantong ke kulit mereka lalu dilap dengan handuk. Untuk rambut, caranya juga sama. Shampoo tanpa bilas dipakai ke rambut dan dibersihkan dengan sedikit air dan kemudian dilap kembali dengan handuk hingga kering. Wah, ternyata begitu ya. Membersihkan diri memang sangat penting untuk para astronot. Salah satu astronot bernama Mike Hopkins yang bertugas di ISS pada November 2013 hingga Mart 2014, mengatakan bahwa di sana keringat akan menempel membentuk gumpalan di lengan, kepala, dan di sekitar mata. Karena itu, dia mengatakan kalau dirinya sangat kangen mandi, guys. Nah, guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih telah menonton